Bang, tolong cara kembalikan akun Gmail yang dikaitkan dengan Facebook. Tolong bang, yang setuju, like. Hai, salam Facebookers. Seperti yang kita tahu bahwa baru-baru ini banyak orang yang mengalami kalau akun Google-nya itu dibajak. Terus bagaimana solusinya? Simak terus. Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya. Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada. Beberapa akhir-akhir ini banyak berita yang beredar mengenai akun Google yang dibajak. Akun Google yang dibajak ini mayoritas disebabkan karena pernah menekan link piecing. Dampaknya adalah akun Google tersebut diganti data-datanya, misalnya kata sandi dan nomor ponsel. Apalagi kalau akun Googlenya dikaitkan dengan akun lain. Misalnya Facebook, Instagram, ataupun game. Lalu, bagaimana cara untuk mengembalikannya? Simak langkah berikut agar kalian bisa untuk mengembalikan akun Google kalian yang dibajak. Oke teman-teman, apabila akun kalian itu sudah dikaitkan dengan nomor HP, nanti biasanya kalau ada yang merubah kata sandi kalian akan muncul di bagian SMS. Kalian akan diberitahu bahwa sandi akun Google kalian itu sudah diubah. Selain itu, akan ada notifikasi dibilah status paling atas ini. Nah, perlu tindakan pada akun. Ini juga bisa kalian klik. Jadi, silakan kalian pilih aja notifikasi yang muncul di bagian atas ini. Dan kita tunggu selama beberapa saat sampai semuanya terbuka. Maka akan ada muncul tulisan seperti ini. Anda telah log out dari akun Google. Harap login kembali untuk melanjutkan. Nah, ini berarti ada orang lain yang sudah merubah kata sandi kalian. Nah, cara selanjutnya silakan kalian klik berikutnya. Kemudian pada halaman masukkan kata sandi, silakan masukkan kata sandi kalian yang lama. Setelah sudah, silakan klik berikutnya. Nah, tentunya akan muncul masukan kata sandi salah. Kemudian di bawahnya, kalian akan diberitahu kapan kata sandi tersebut diubah. Di sini tulisannya kurang dari 1 jam yang lalu. Langkah selanjutnya, silakan kalian scroll ke bawah, kemudian pilih lupa kata sandi. Nah, kalau akun kalian pernah dikaitkan dengan nomor telepon dan nomornya itu masih aktif, kalian bisa minta kode verifikasi kepada pihak Google lewat menu SMS ini ataupun lewat telepon. Sebagai contoh, saya klik SMS. Oke, sekarang kita tunggu dan sudah otomatis terisi kodenya dari pihak Google. Dan kita tunggu proses sampai selesai. Oke, dan alhamdulillah kalian sudah bisa untuk merubah kata sandi kalian. Silakan gunakan konfirmasi kata sandi baru ini agar segera bisa dipulihkan akun tersebut. Setelah kalian sudah berhasil untuk membuat kata sandi baru yang tentunya kuat dan rumit, nah silakan klik simpan sandi dan tunggu loadingnya sampai selesai. Kalau kalian diarahkan di menu awal seperti ini, artinya akun kalian sudah bisa diakses kembali. Kalau misalnya nomornya itu juga sudah diganti, gimana bang? Nah, caranya itu hampir sama dengan cara yang pertama. Pasti nanti akan ada notifikasi di bagian atas, itu kalian klik aja. Dan tunggu loadingnya sampai selesai. Pada menu ini, silakan klik berikutnya. Kemudian, silakan masukkan kata sandi lama kalian. Setelah sudah, silakan klik berikutnya. Langkah yang selanjutnya, silakan scroll ke bawah dan pilih lupa sandi. Selanjutnya, kalian akan diarahkan di menu pemulihan akun lewat kode verifikasi nomor telepon. Karena nomornya juga sudah diganti, silakan pilih menu, saya sedang tidak memegang ponsel saya. Oke, Alhamdulillah, sekarang saya sudah berhasil untuk memunculkan menu membuat kata sandi baru. Langkah yang selanjutnya, silakan kalian buat kata sandi baru yang serumit mungkin. Setelah sudah, silakan pilih menu simpan sandi. Dan tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, apabila kalian diarahkan di menu awal seperti ini, berarti akun kalian sudah berhasil dipulihkan. Nah, kemudian bagaimana kasusnya kalau akun Google-nya itu tidak dikaitkan dengan nomor telepon, Bang? Cara yang pertama, silakan buka browser kalian, ketikan di alamat penelusuran dengan kalimat Google Recovery. Setelah sudah, silakan klik masuk. Setelah itu, silakan pilih website yang paling atas ini. Pada halaman ini, silakan masukkan email kalian yang ingin dipulihkan. Setelah sudah, silakan klik berikutnya. Pada menu kata sandi, silakan masukkan kata sandi kalian sebelum akun tersebut dibajak. Kemudian, langsung klik berikutnya. Maka nanti langsung diarahkan untuk membuat kata sandi baru. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau kalian itu pernah login di perangkat yang sama, maka akan dengan mudah untuk mengembalikan akun Google kalian. Pada menu ini, langsung saja buat kata sandi baru kalian. Tentunya yang rumit ya. Setelah sudah, silakan pilih simpan sandi. Dan Alhamdulillah, sekarang saya sudah berhasil untuk mengubah kata sandi saya dan bisa mengamankan akun. Oke, jadi intinya adalah, cara terbaik untuk memulihkan akun Google yang dibajak adalah mengikuti arahan dari pihak Googlenya. Atau bisa juga lewat orang yang ada hubungannya di kantor Google tersebut. Dengan begitu, akun kalian insya Allah bisa kembali dengan selamat. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. And salam, Facebookers! Terima kasih telah menonton!